Intro Bismillahirrahmanirrahim Sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah SWT Kembali kita bertemu di program belajar membaca Al-Quran Disertai penerapan kaedah-kaedah yang terkait di dalamnya Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk halaman 3 surah Al-Baqarah Kita langsung saja mulai A'udzubillahiminasyaitonirrojim Inna Ini namanya gunnah Ingat kalau gunnah itu suara ditahan ke hidung lebih lama dari mad asli Inna Hati-hati Inna itu kurang Inna alladhina kafaru 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 Ini sama-sama dua harakat Madtabi'i atau mad asli Kafaru Sawa'un Nah ini namanya mad wajib muttasil Panjangnya lima harakat Sawa'un alayhim un Disini izhar Ketemu dengan a'in Tanwin ketemu dengan a'in Itu namanya izhar Jadi jelas Sawa'un alayhim alay Ini lembut Seperti yang kemarin saya sampaikan Ini ketika ada iya sukun atau waw sukun sebelumnya huruf berharakat fathah maka dibaca lembut Alayhim him disini izhar syafawi Alayhim a'an Nah namanya ikhfa nih Jangan sampai lupa Ada suara yang ditahan Atau dengung Disertai dengan dengung Jadi ikhfa itu artinya samar Disertai dengan dengung A'adhar tebal Tahum amlam Disini izhar syafawi semuanya Hum amlam Jadi tidak boleh Hum amlam Tidak boleh A'adhar tahum amlam Tun Nah ini ikhfa lagi Tun Ini zir Ra' sukun Itu tarqik Atau tipis Karena sebelumnya kasra Kalau zir Ini tebal Karena sebelumnya fathah Tun zirhum la yu'minun Baik Lanjutkan ke ayat tujuh Khotamallahu Khot Khot tebal Khotam Tak tipis Mim tipis Khotam Kemudian ketemu Laflul jala Khotamallahu Ya Tabkhim Tebal Jadi maksud Tabkhim disini adalah Huruf Lam di laflul jala Yang sebelumnya Fathah Atau dhamma Itu dibaca tabkhim Atau tebal Khotamallahu Atau ala Ala kulubihim Wa ala Sam'ihim Ini wakuf Dianjurkan lebih baik berhenti Wa ala Ini namanya Mad ja'iz munfasil Panjangnya Samakan saja dengan Mad wajib mutfasil Wa ala Atau ala Atau ala Atau ala Kolkola Sugro Atau ala Kolkola Sugro Itu adalah Huruf kolkola Yang sukun Di tengah-tengah Kalimat Bukan di ujung kalimat Atau ala 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 Diidgumkan ke huruf Wawu Namun disertai dengan Gunnah Hati-hati Tidak ada gunnahnya Gishawatun Walahum Azabun Azim Dho Beda dengan Zha Kalau Azha Ini tipis Azim Tebal Azim Baik Lanjutkan Wa minan Nasi Gunnah May Yaqulu Idgum Bihunnah Atau idgum Ma'algunnah Ya disertai dengan Gunnah May Yaqulu Sama dengan Gishawatun Walahum Kemudian May Yaqulu Amanna Billahi Kalau disini Laf Lam Di laf Luljalalah Tipis Karena sebelumnya Kasar Jadi Billahi Hati-hati Billahi Billahi Wabilyawm Al-akhiri Wama Hum Nah Mim ketemu Ba' Namanya Ikhfa Syafawi Ini juga Ditahan Suaranya Harus Ditahan Dengung Wama Hum Bimu Lanjut S Ayat Ke Sembilan Inallaha Tebal Walladhina Amanu Ini dua Harokat Amanu Mad asli Atau Mad tabi'i Dua-duanya Jadi dua Harokat Amanu Hati-hati Amanu Ujungnya Seperti Tertahan Jadi mirip Suara Hamzah Jadinya Harus dilepas Amanu Dua Harokat Nah disini Illanya Maja Ismul Fasil Anfusahum Ya Ikhfa Ada Tahanannya Illa Anfusahum Wama Yash'urun Shin kemarin Sudah kita Latih ya Jadi huruf Yang keluar Dari Tengah Lidah Ketemu Dengan Langit-langit Ada Suara Yang menyebab Di dalam Mulut Lanjutkan Mim ketemu Mim Namanya Dan tentu Ini harus Ditaham Sempurna Ini gunanya Lanjut Walahum Alimum Bima Kanu Yakzibun Nah Alimum Disini Ini karena Diwasalkan Jadi Hukumnya Ikhlab Ikhlab Itu juga Ada gunahnya Ketika Tanwin Atau Nun Mati Ketemu Dengan Huruf Ba Karena huruf Ikhlab Cuma Satu Yaitu Huruf Ba Maka Dibacanya Dirubah Jadi Suara Mim Itu Tanwin Atau Nun Sukun Kemudian Disertai Dengan Gunah Maka Lanjutkan Lanjutkan Kemarin Saya Sampaikan Huruf Mempunyai Sifat Ada Nafas Kemudian Ada Suaranya Jadi Nafas Dan Suaranya Berjalan La Tuf Sidu Fil Ardi Qalu Nah Ini Wakab Lam Alif Ini Usahakan Ketika Kita Berhenti Di Qalu Nanti Qalu Kita Mulai Dari Qalu Qalu Maja Ismun Fasil Inna Magun Nah Nahnu Mus Lihun Huruf Dengan Sod Karakternya Sama Nahnu Mus Lihun Lanjut Ala Ini Majaiz Mun Fasil Inna Hum Gunah Ala Inna Hum Hum Mul Muf Siduna Walakilla Nah Kemarin Namanya Ilghum Bila Gunah Nun Ketemulam Nun Sukun Ketemulam Jadi Huruf Ilghum Bila Gunah Ada Dua Lam Dan Ro Jadi Ketika Nun Sukun Atau Tan Ketemulam Dan Ro Maka Diirghum Kan Tapi Tidak Ada Gunah Nya Walakilla Yash Hurun Lanjut Wa Iza Qila Lahum Aminu Kama Maja Ismun Fasil Aman Nanna Su Gunna Alu Maja Ismun Fasil Anu Anu Minu Kama Maja Ismun Fasil Lagi Aman Ass Sufaha Nah disini Mad Wajib Mut Tasil Bahkan Ini juga Bisa disebut Dengan Mad Alil Lissukun Karena Sukun Di ujungnya Baik Ala Maja Ismun Maja Ismun Fasil Innah Innah Gunna Hum Hum Sufaha Mad Wajib Mut Tasil Walakilla Id Ghambila Gunna La Ya Alam Un Mad Alil Lissukun Ya Wa Iza La Qul Lathina Aman Kal Mad Jais Mun Fasil Am Nanna Gunna Wa Iza Qulau Ila Syayatin Him Qal Nam Jais Mun Fasil Innah Gunna Ma Kum Innah Mag Gunna Lagi Nahnu Mustah Zi'un Perhatikan Ketika saya mengulang kalimat Innah Ma Nahnu Mustah Zi'un Jadi sempurnakan Setiap makhrad Dan sifat huruf Itu sempurnakan Allahu Tebal Yastahzi'ubihim Wayamudduhum Fi Tugyanihim Ya'mahun Ula'ika Nah ini Madwajib Mutasil Ula'ika Alladhi Nashterawu Dholalata Bilhuda Fama Rabihat Tijaratuhum Wama Kanu Muhtadin Baik Kita baca Satu halaman Full Di surah Al-Baqarah Halaman ketiga Ya'mahun Al-Baqarah 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 Bima Kanu Ya'kribun Wa'idha Tiyla Laha Tufsidu Fih Al-Baqarah 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 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيَّ